Keberadaan Kaisang Pangarap menjadi misteri seusai heboh kabar penggunaan jet pribadi bersama sang istri Rina Gudono. Terkait hilangnya putra bungsu Presiden Joko Widodo itu, Partai Solidaritas Indonesia, PSI, buka suara. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSI, Raja Juli Antoni dikonfirmasi pada Selasa, 3 September 2024, memberikan keterangan. Di kutip dari Kompas.com, Raja Juli menyebut, Kaisang berada di Jakarta sejak 28.8. Bahkan di hari yang sama, Kaisang juga hadir di DPP PSI di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat itu dikatakannya, Kaisang memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada dan menandatangani berkas-berkas rekomendasi. Menurut Raja, suami Rina ini juga sudah rutin berkantor di DPP PSI. Bahkan, kata dia, hampir setiap hari setelah tanggal 28.8, Kaisang selalu berkantor di DPP PSI. Diakui Raja, bila tak ada kepentingan, dirinya selalu bertemu dengan Kaisang. Pertemuan keduanya untuk berdiskusi tentang persiapan pilkada 2024. Diketahui, keberadaan Kaisang sempat menjadi sorotan karena tidak diketahui usai dirinya di bidik KPK terkait dugaan gratifikasi. Bahkan, KPK mengaku tak tahu posisi Kaisang jika ingin mengirim surat untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi yang disebut-sebut milik pengusaha Singapura.